Untuk yang pertama, kita akan membahas bagaimana cara untuk melakukan transaksi pembelian voucher hotel. Seperti biasa, pastikan Anda sudah terkoneksi dengan internet, lalu Anda buka browser Anda dan masuk ke klik mbc.co.id. Lalu, Anda pilih klik login again. Setelah Anda login, masukkan user dan password Anda, lalu Anda akan berada pada tampilan ini. Untuk melakukan pemesanan voucher hotel, Anda tinggal klik menu hotel di bawah ini, lalu seperti biasa, tentukan dulu di mana dan tanggal berapa Anda akan menginap di hotel tersebut. Misalkan kita akan menginap di kota Bandung, di hotel daerah Bandung. Tanggal check-innya, misalkan tanggal 17 November. Lalu, kita klik cari hotel. Sistem akan memberikan kepada Anda, atau akan menampilkan kepada Anda harga-harga hotel atau harga-harga voucher hotel mulai dari yang termurah sampai yang termahal. Biasanya, karena ada harga-harga hotel yang tulisannya hanya RP0 saja. Itu artinya, MMVC belum bekerja sama dengan hotel tersebut untuk melakukan penjualan voucher hotelnya. Nah, ini adalah tampilan dari hotel-hotel yang ada di sistem kami untuk daerah kota Bandung. Misalkan kita ambil contoh untuk Hotel Lotus Bandung. Kita klik detail. Setelah kita klik detail, kita tinggal pilih tipe kamarnya. Tipe kamar standar, deluxe, atau Anda pilih eksekutif. Misalkan dalam hal ini, kita memilih tipe kamar yang standar. Lihat, harga awalnya adalah Rp195.000. Setelah kita klik pesan, harganya akan menjadi Rp225.000. Harga tersebut sudah termasuk komisi Anda. Dan harga Rp225.000 inilah yang Anda berikan kepada customer Anda. Lalu, masukkan kontek customer Anda. Dalam hal ini, kontek yang Anda masukkan hanya namanya saja. Misalkan nama pelanggan Anda adalah Arif. Lalu, Anda masukkan nomor telepon, nomor telepon milik Anda. Emailnya juga milik Anda. Kenapa demikian? Agar ketika MMBC atau pihak hotel melakukan konfirmasi, informasi tersebut Anda terlebih dahulu yang mendapatkannya. Untuk request kamarnya atau tipe kasurnya, king size adalah satu kasur besar. Dan twin bed adalah dua kasur yang berbeda dan terpisah. Lalu, kita tinggal isi metode pembayarannya. Masukkan kode agen Anda. Kode agen dapat Anda lihat di atas. 28101, login ID-nya atas nama AR, dan sisa depositnya 20.031. Masukkan 28101, login ID-nya AR, depositnya 20.031. Lalu, kita klik isut. Setelah kita klik isut, deposit tidak akan terpotong. Hanya ketika Anda klik isut, itu seperti berupa pengiriman informasi ke pusat atau ke MMBC bahwa Anda sudah melakukan pembukingan voucher hotel. Setelah itu, langkahnya adalah MMBC akan melakukan konfirmasi ke hotel apakah pesanan Anda masih tersedia di hotel tersebut? Jika ya, Anda akan dikonfirmasi lagi oleh MMBC. Apakah bookingan Anda atau voucher hotel yang sudah Anda booking mau Anda isut? Jika ya, deposit langsung akan terpotong. Jika tidak, secara otomatis bookingan tersebut akan tercancel. Begitu juga jika ternyata informasi dari hotel untuk pemesanan voucher hotel yang Anda inginkan ternyata penuh, Anda juga akan dikonfirmasi oleh pihak MMBC. Demikian cara untuk melakukan pemesanan voucher hotel di sistem kami. Jika ya, saya boleh setelah whatsoever. Jika saya select, saya inginkan secara di trustees